15 Agustus 1990, 29 tahun lalu, perusahaan produsen rokok Hanjaya Mandala Sampurna resmi menjejakan kakinya di lantai Bursa Efek Indonesia dengan kode saham HMSP. HMSP sebelumnya melangsungkan penawaran umum perdana atau IPO saham dan memperoleh dana Rp340 miliar dari publik. HMSP merupakan salah satu perusahaan rokok tertua di Indonesia. HMSP didirikan oleh seorang imigran asal Cina Lim Singte pada tahun 1930. Namun jauh sebelum itu, Lim sudah memulai bisnis rokoknya sejak tahun 1913 dengan merek G-Samsu. HMSP di bawah naungan keluarga Sampurna berhasil menjadi perusahaan rokok raksasa di Nusantara. Merek-merek rokok HMSP berhasil menjadi penguasa pasar bersanding dengan dua perusahaan rokok besar lainnya, Kudang Garam dan Jarum. Wanginya bisnis tembakau HMSP tercium sampai ke Amerika Serikat. Hingga mengundang minat perusahaan rokok raksasa global, Philip Morris menguasai HMSP. Philip Morris akhirnya benar-benar mengakuisisi saham HMSP milik keluarga Sampurna dan publik pada tahun 2005. Senilai 5,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 48 triliun rupiah dengan kurs saat itu. Terkonsolidasinya bisnis eksisting HMSP dengan produk rokok di bawah bendara Philip Morris, membuat HMSP merajai industri rokok tanah air lebih dari 10 tahun terakhir. Pangsa pasar HMSP di Indonesia mencapai 33 persen, berada jauh di atas salah satu pesaing utamanya, Kudang Garam dengan pangsa pasar sekitar 23 persen. Volume penjualan rokok HMSP juga sudah melalui 100 miliar batang per tahun, sementara pendapatannya naik setiap tahun. Pada tahun 2018, pendapatan HMSP mencapai lebih dari 106 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 13,5 triliun rupiah. Seiring kinculnya kinerja operasional dan keuangan, nilai perusahaan HMSP di Bursa Efek Indonesia juga terus meningkat. Setelah dibeli senilai 43 triliun rupiah oleh Philip Morris pada tahun 2005, kapitalisasi pasar HMSP hingga pertengahan Agustus 2019 sudah mencapai lebih dari 330 triliun rupiah. Sejalan perkembangan waktu, tantangan industri rokok di tanah air semakin kuat, seperti meningkatnya cukai rokok, aturan larakan merokok di sejumlah tempat umum, dan isu kesehatan. Namun HMSP masih terus berupaya berkembang dengan berbagai upaya, mungkin sampai nanti, sampai batang rokok terakhir selesai dihisap.